Kalau itu ada dan mengarah ke hubungan sahwat, ya harusnya diberkas dong. Kalau nggak jadi berkas, ini jadi gosip-gosip mahasiswi, gosip-gosip nenek-nenek. Tapi bentuk-bentuk pertanyaan dari hakim ini sepertinya sedikit. Kalau untuk orang awam, melihatnya random begitu ya Kang Asep. Karena tadi sama hubungannya, kemudian pindah lagi ke Magelang. Tadi juga sempat dikatakan Eliezer sempat diminta bantuan oleh Joshua untuk mengangkat putri. Tapi kemudian putri menolaknya, ini kan terlalu jauh untuk kembali lagi ke Magelang. Kepada pokoknya sendiri. Bagaimana bisa lebih mudah dicerna oleh kita sebagai juri di sini untuk melihat seperti apa jalannya persidangan ini. Supaya cepat dapat ke dagingnya gitu Kang Asep. Lagi, itu pertanyaan tidak lepansinya, tidak signifasinya. Hanya mengarah pengen tahu nih. Ibu PC itu gimana? TM itu gimana? Yosua itu gimana? Padahal kan yang lebih penting itu, gimana yang dilakukan oleh Yosua ketika ditembak? Gimana dilakukan oleh KM ketika terjadinya penembakan? Gimana dilakukan oleh PC ketika terjadinya penembakan? Kalau hubungan-hubungan yang begituan, saya pikir itu ya gak jelas. Itu apa yang mau cari gitu. Katakan pengujungnya lah misalkan. Ada perselingkuhan tadi. Ada dusta di antara kita. Ada cinta telarang. Ya kan sudah ditutup. Itu tidak jadi fakta hukum. Tidak jadi bebannya hakim. Karena hakim dicogohi. Ini loh pembunuhan oleh mereka bertiga. Nah mereka sedang bersaksi. Mereka ditanyanya, ya mau telang, Jogja, sedang apa, diangkat, bisik-bisik. Ya ngapain juga gitu. Baik, ini kalau kita lihat di sini tayangan yang tanpa suara ini tampaknya Eliezer juga sedikit menangis. Tapi kita belum bisa mendengarkan secara full karena memang masih harus dipotong-potong dulu Kang Asep. Tapi kalau itu tadi tidak menjadi poin utama. Lalu apa yang kemudian bisa segera dilakukan hakim dari galiannya? Apakah langsung kepada? Karena ini unsur 340 rasanya sudah terpenuhi ya Kang Asep ya. Tapi kemudian apa poin-poin lain yang mungkin masih harus lebih di eh langsung kepada intinya saja seperti itu? Ya kalau ini karena mereka itu ketika penjajian, karena mereka dapat pembunuhan. Ya kejadian pembunuhan itulah mungkin ini sedang ketika diperintahkan itu harusnya. Jadi jangan usah cerita ke Magelang gitu kalau menurut saya. Ngapain ke Magelang jauh-jauh karena usul perencanaannya kan antara saguling durian 3 sudah terjadi gitu. Tapi oke lah mungkin hakim mungkin akan. Kita berharap sih ya hakim akan menjatuhkan hukuman maksimal. Ketika ini percanaan betul matang sampai Magelang. Tapi yang jadi masalah nanti kalau di Magelang terbongkar bahwa ada sesuatu yang tadi ada cinta terlarang, ada dusta di antara kita itu. Jadi apa nanti pertimbangannya nggak nyambung, nggak linear. Begitu ya. Tapi kemarin kalau kita mau balik lagi nih soal si sarung tangan. Meskipun beberapa kali Kang Asep udah bilang itu sarung tangan udah nggak terlalu penting. Tapi dari pihak terdakwa Verdi Sambo merasa kalau memang di CCTV tidak terlihat dengan jelas karena posisi tidak terlihat dengan jelas. Ini berbeda ya dengan mungkin pengamatannya tadi pagi juga di breaking news ada Bang Martin yang menyatakan itu kelihatan. Tapi kalau dari pihaknya Verdi Sambo merasa ini tidak kelihatan. Dan ini juga kemudian bisa membantu klien mereka untuk menunjukkan bahwa memang tidak ada seolah-olah kesiapan untuk melakukan pembunuhan berencana. Sekarang gini, katakanlah, ikutin ya pola pikirnya, nggak nembaklah, nggak pakai sarung tangan gitu kan. Tapi kan ada saksi lain. Ada saksi lain yang mengatakan hubungan senjata, hubungan yang jatuh, keterangan dia sebagai ternakwa yang berlaku bagi dirinya sendiri. Tapi kan sekarang fakta membuktikan bahwa eh disuruh menghajar, bahkan menembak. Artinya apa? Apalagi lukanya lebih banyak. Karena ada pelaku lain kan. Kalau dilihat dari runtutan juga soal kesaksian 3-4 kali tembakan dan juga sisa peluru yang ada. Ini kan juga sebetulnya sudah terlihat benar apa yang dikatakan oleh Eliezer. Bagaimana juga dengan kesaksian-kesaksian lainnya yang mungkin nanti juga akan ditanyakan oleh hakim nih kepada dua terdakwa lain, Kang Asep? Ya, kan mohon maaf ya saya mengkritisi. Harusnya kan ini kan sedang silang-bersilang tiga orang ini pelaku pembunuhan kan. Jadi ketika perbuatan melakukan itu yang harus dilakukan pertanyaannya. Jadi ceritanya bukan cerita lagi Magelang. Ceritanya antara Saguling dan Dure Tiga gitu. Apa yang diketahui ini sekarang kan seolah-olah mau menanyakan apa yang diketahui oleh Eliezer. Ini seolah-olah sedang memeriksa Eliezer sebagai terdakwa. Ya, apa yang diketahui PC, FS gitu kan. Justolah latar belakang jangan ada ceritanya gitu. Jadi harusnya kan harusnya ditanyakan justru E ini, di saat ini terhadap KM dan RR gitu. Bukan ke PC nama FS hubungannya tadi ya, yang memisah rumah, kemudian hubungan ketika di Magelang, atau hubungan ketika ngambek ada cewek nangis, datang koko Iben, ya ngapain gitu. Terlalu bertele-tele seperti itu ya, Kang Asep pendilainya ya. Atau-tele. Sampai jumpa.